halo 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 what's up guys welcome back to my channel pada video kali ini gua bakal coba nge-share GTA Japan extra wat becek coy dan GTA kali ini tuh kemungkinan besar bakal support Android 11 ya dan untuk Android 12 gue belum tes kalian bisa cek sendiri lah untuk yang namanya di Android 12 karena kan gua enggak ada bahan buat ngetes cuy di Android 12 untuk GTA kali ini tuh cuman 300 MB anjoy untuk ukuran downloadnya ya jadi ringan banget untuk yang ramnya 2gb kebawah mungkin bakal support cuy Nah untuk GTA kali ini tuh masih versi ringannya cuy atau versi lightnya misalnya kalau kalian pengen gua ngelanjutin tema GTA ini ke high version atau kita ganti tema ke GTA lain kalian bisa komentar di bawah ya dan untuk keja sport yang gua pakai di GTA kali ini itu jasport japan yang versi low cuy tapi sudah full-s saya dan untuk jasportnya sendiri disini itu udah lumayan ringan terus keren gitu di bagian bangunan-bangunannya cuy dan semisal kalau kalian pengen pengen jasportnya gua udah sediain untuk linknya langsung ke sumbernya cuy siapa tahu dari kalian ada juga yang pengen ngebuat project japan kayak gua ya yang versi ringannya aja cuy jadi kalian langsung aja klik link jasportnya ada di pin komentar gua udah sediain ya dan untuk roadnya kita sendiri disini tuh roadnya ada beberapa yang gua red tekstur ulang cuy dikarenakan ada yang dari aslinya itu enggak ngasih refleksi di roadnya jadi agak kurang aja gitu jadi di bagian roadnya yang gua reddit ulang itu di bagian jul IPL ama beberapa yang ada di tekstur road dan sidewalknya cuy dan untuk road sidewalk yang gua pakai kali ini itu enggak terlalu lebah ya untuk road beceknya dan gua udah mix sama sidewalk yang hitam juga jadi agak keren aja gitu cuy dan untuk di bagian besornya disini tuh gua gua nggak nanti ya ini bawaan dari jasportnya tapi gua lihat disini tuh untuk jasportnya sendiri dia itu nge-mix cuy atau kayak ngejatuhin dari beberapa besor terus dipasang di jasport ini ya nah karena gua lihat disini itu ada jasport sakura sama jasport yang lain-lain cuy jadi keren aja gitu di bagian besornya ya enggak enggak semuanya itu sakura cuy ada juga yang hijau biru dan lain-lain ya dan bagian handling driftnya disini tuh gua pasangin handling drift speed smooth cuy dan untuk GTA kali itu only handling drift ya tapi kalau kalian pengen handling ori kalian tinggal komentar cuy kalau misalnya banyak yang mau nanti gua buatin ya atau gua rebuild ulang dari bagian handlingnya gua jadiin handling normal cuy kalian komentar aja lah ya dan di GTA kali ini tunggal gua pasangin soundpack cuy dikarenakan ngaruh sama handlingnya guys ya dan tapi kalau kalian pengen soundpack kalian tinggal komentar aja cuy gua juga bakal sediain di pin komentar ya kalau misalnya banyak juga yang mau bang bang bagi soundpack bang nanti gua taruh linknya cuy dan di bagian skybox nya sendiri jadi disini tuh gua udah mix cuy dari beberapa outor termaksud Fahri Fauzi sama risikalian saya ada yang berapa gua kayak satuin bagian teksturnya jadi keren aja gitu di bagian skybox nya ya agak colorful tapi enggak terlalu lebay cuy dan untuk skybox ini di bagian resolusinya gua import ke 512 cuy jadi jadi jarang banget yang bisa ngebuat kalian drop fps ataupun foreclose ya intinya aman lah ya untuk skybox yang gua pakai kali ini cuy oh iya buat kalian yang pengen road beceknya kalian tinggal komentar di bawah ya nanti gua buatin video untuk nge-share road becek yang gua udah apa sih namanya reddit ulang atau reddit ulang di bagian cool IPL ama beberapa tekstur road dan sidewalk nya cuy dan di bagian realistis trend yang gua pasang kali ini tuh realistis yang biasa gua pakai di modepad modepad gua sebelumnya cuy yang ringan terus teksturnya gua idea import ke 1024 ya jadi jarang banget yang namanya bisa ngebuat drop fps cuy dan di bagian skinnya sendiri disini tuh gua enggak pasangin terlalu banyak cuy Oh ya gua pengen nanya sama kalian deh kalau misalnya gua masang skin banyak kayak gitu kalian pake atau enggak sih coy siapa tahu kayak gua masangin hampir semua pet atau penduduk yang gue replace itu misalnya gua pasangin skin kalian pake atau enggak sih coy nah disini tuh gua pasangin beberapa doang ya mungkin di high version nanti bakal banyak untuk skin tema-tema jepang cuy dan dikali ini tuh gua pasangin skin ala-la five-fem korea to Thailand ini coy dan untuk para autor skinnya gua bakal coba cantumin juga di pin komentar cuy dan disini tuh gua bakal coba review untuk bagian mode carnya cuy Oh ya disini tuh gua enggak masangin mode motor ya sini cuman gua pasangin mode mobil doang coy itu pun kebanyakan mobil JDM terus handlingnya semua itu handling drift ya seperti tadi gua bilang kalau misalnya kalian pengen handling normal Amazon pet kalian bisa komentar di bawah cuy Oh iya maaf banget coy misalnya kalau gua drop fps ya kalau misalnya lagi nge-review mobil coy dikarenakan kalau gua review satu-satu itu bakal lama banget ya tapi kalau misalnya kalian sponsor satu itu enggak bakal ngebuat drop fps ya disini tuh cuman karena gua lagi nge-review terus waktunya enggak terlalu banyak jadi gua review 55 aja cuy Hai Oh iya di bagian animasi atau kayak emote-emote nya gitu disini tuh gua pakai yang agak beda ya sama modpack-modpack yang kemarin cuy disini tuh gua udah update nih gua dapat dari YouTube ya kalau misalnya misalnya gua lupa untuk autornya kalian bisa komentar di bawah cuy nah di animasi atau emote yang kali ini tuh keren banget coi sumpah loh dan di bagian ah dancingnya sih yang gua suka di bagian joget-jogetnya itu cuy ala-ala GTA 5 sumpah loh keren banget coy nah gimana guys untuk modpacknya atau GTA nya disini tuh semisalnya kalian pengen gua nge-update GTA ini kayak modkarnya bisa gua banyakin lagi skinnya lebih banyak fitur-fitur terbaru kalian bisa komentar di bawah ya Nah di pada akhir video nanti gua bakal coba ngejelasin cara pasang untuk GTA kali ini cuy padahal gua udah sering banget yang namanya ngejelasin cara pasang ya Nah langsung aja untuk ke tutorialnya cuy hai 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 Oke jadi disini tuh gua bakal coba ngasih tutorial buat cara masang GTA dari gua cuy padahal gua udah sering banget yang namanya eh ngasih tutorial gak di beberapa video nah untuk cara pasangnya sendiri pertama-tama kalian install aplikasinya ya mungkin disini tunggu enggak perlu jelasin untuk cara nginstal aplikasinya pasti kalian udah pada tahulah ya untuk emasang aplikasinya cuy nah disini tuh kalian pertama-tama kalian extract ya kalian klik satu kali dan kalian klik ekstrak disini cuy nah kalau udah kayak gini kalian tinggal eh nunggu sampai selesai ya Hai nah cuy kalau udah ke ekstrak kayak gini kalian masuk ke com rockstar file txdb terus rename ke empat file ini cuy nah untuk mempermudah kalian buat ngeriname GTA kali ini disini tuh gua udah kayak ngeganti di bagian mana aja yang kalian harus rename cuy contohnya disini kan HP gua andreno ya Nah di bagian rename ini kalian ganti cuy jadi misalnya kalau HP kalian pvr kalian ganti jadi pvr disini kalau Mali etc kalau andreno dxt nah dikarenakan HP gua disini andreno jadi semua yang ketulis rename itu kalian akan ganti ya jadi dxt cuy kalau andreno nah disini tuh gua bakal coba ngasih contoh dulu ya hai 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 nah cuy kalau kalian udah ngeriname semua sesuai dengan HP HP atau GPU HP kalian ya Nah kalian tinggal disini tuh untuk mindahin file GTA nya ke Android cuy kalian bisa salin ataupun potong tapi disini gua saranin kalian potong aja cuy nah kalian ke Android terus data lalu tempel ke sini cuy Oh ya usahain kalau misalnya kalian pernah main GTA kalian hapus dulu data GTA kalian yang pula baru kalian pasang ini cuy nah kalau udah di Android gini atau di data kalian tinggal tempel cuy yang ini ya yang tanda hijau di bawah itu nah kalian tinggal klik itu nah udah cuy disini tuh udah kepasang ya GTA nya kalian tinggal login ntar gua mau tes dulu ya power atau enggak ya